Nah untuk bahan-bahannya ini ada ikan ya ini cuma daging aja cuma udah aku kasih merica sama garam nanti ini diiris-iris terus aku pakai sauce ini sweet sour ya untuk daging apapun bisa terus pakai paprika merah paprika kuning sama daun balong sama paham bombay gitu aja terus sekarang kita iris-iris dan kita goreng dulu Nah kita potong ikannya dulu fotonya ada besar seperti ini yang pasti ikannya udah dikeringin ya udah dikasih garam sama merica kita goreng dulu nanti pakai tepung jagung seperti ini Oke terus kita taruh di wadah ini tadi sisa buat naruh ikannya Oke sekarang kita taruh ke kayaknya kita taruh ini tepung jagung kita goreng dulu Oke sekarang kita goreng dulu kita panaskan wajan taruhnya ya kita goreng dulu ikan ini di sini selamat menikmati kita koreng dulu nah ikannya seperti ini udah aku mau angkat ya karena yang makan itu orang tua jadi aku akan segera angkat yang gak keras banget tapi kalau kalian pengen kering banget gak apa-apa ya oke nah ini udah mateng terus kita sekarang bikin sos nah ini tadi sisa wajar buat goreng oke terus kita lanjut aja taruh bawang pembainya kaputannya semuanya masuk ya kita atuk-atuk dulu kita tutup bentar ya biar ada sedikit alum kita tutup bentar taruh ini sosnya jangan kita taruh air ya karena sayurannya ini akan mengeluarkan air asalkan kita masaknya pelan-pelan aja oke dan kita taruh air ya tambahkan gula putih ya sedikit garam kita masukkan ikannya terus kita masak selama 3 menit habis itu angkat oke nah aku siapkan ininya terus kita tuang wow yang ini sekali manis asem kalian bisa tambahin capek ya karena ini still Chinese oke selamat mencoba buat kalian ikan iris asam manis ini bisa dibilang ikan iris goreng asam manis ya atau sweet salmon fish oke wow yang hmm